yaitu amal soleh siap untuk taat, tunduk dan patuh kepada Allah demikian juga yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w apapun perkara itu ringan, remeh, kecil menurut pandangan kita ataupun perkara-perkara itu berat besar menurut pandangan kita kita itu ada kewajiban untuk mengimaninya kemudian menerimanya dan mengamalkannya itu yang diperintahkan oleh Allah nah sebagian manusia itu ketika syariat Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah itu datang kepada mereka sebagian ada yang mengaku mengaku beriman mengaku beriman dengan syariatnya Allah mengaku beriman dengan Al-Quran mengaku beriman dengan mengucapkan siap untuk taat kepada Allah dan Rasulnya tetapi sesudah itu mereka berpaling atau sebagian dari manusia itu ada yang menerima hukum-hukum Islam tapi sebagian kemudian sebagian yang lain itu ditinggalkan tidak diambil tidak diterima ya kuluna mereka mengatakan taatun taat kepada Allah tetapi sesudah itu mereka itu tidak beriman sesudah itu mereka berpaling datang ayat-ayat peringatan berupa perintah berupa larangan dari Al-Quran juga dari hadis Nabi salam ternyata ayat-ayat ataupun hadis-hadis itu tidak diterima seratus persen diterima oleh akalnya dulu lalu diotak hati oleh akalnya kalau cocok dengan akalnya ya dipakai kalau tidak cocok apa tidak dipakai nah yang keadaan seperti ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita dan jali sebenarnya menurut Allah menurut Quran menurut hadis menurut Islam yang benar jajanengono meneng enten ninge nopo ninge neng jajaneng benar ngono tapi neng nonton itu gimana lagi ini supaya hubungan saya dengan yang bersangkutan itu baik ini supaya ada tepos wirau ini dan lain sebagainya ada nengnya masih ada pertimbangan atal masih ada pertimbangan nalar masih ada pertimbangan perasaan padahal kita menerima Islam dan mengamalkan Islam itu tidak berdasarkan akal tidak berdasarkan nalar atau perasaan contohnya saja Bapak Ibu kaum muslimin rahimah hukumnya hukumnya berjabat tangan antara laki dan perempuan yang bukan makhrum halal nopo haram kenapa Bu boleh apa tidak boleh berjabat tangan antara laki perempuan yang tidak ada ikatan makhrum tidak boleh di dalam syariat islam ini di dalam syariat islam ini sungkan akhirnya berjabat tangan ngantin apa ngantin ngantin lupa itu ini justru saya praktek dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita kan lebih mengutamakan pertimbangan akal pertimbangan nalar dan perasaan akhirnya apa dikalahkan sungkan ngantin wiskak apa-apa akhirnya ada begitu sampai kadang-kadang rangkul-rangkulan ngantin ngantin na'ubibillah min dalik nah di dalam menjalankan islam itu kita tidak pakai perasaan tidak pakai pikiran-pikiran kita ada perintah begitu syariatnya kewajiban kita sam'an wa ta'atan ada larangan datang kepada kita sudah tidak usah pakai pertimbangan-pertimbangan akal pokoknya kalau Allah melarang sudah kita ta'at kita tinggalkan contohnya riba haram berhenti dari riba homer haram ya berhenti dari homer tidak usah minum homer judi haram berhenti dari perbuatan judi dan lain-lain sebagainya yang banyak syariat syariat dan hukum-hukum islam yang akan kita ketahui di dalam al-quran ataupun hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wa'alihi wassalam maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam al-quran wa ma'atakum rasul fa'kutuhu wa ma'anahakum anhu fantahu apa yang datang dari rasul ambil yang dilarang oleh rasul tinggalkan yang datang dari rasul jangan diotak atik ya sudah jelas syariat dan hukumnya jangan dinalar-nalar dinalar-nalar syariatnya kalau tidak ada korinah syariat yang lain yang apa ini misalnya ada perintah tidak ada apa ini korinah yang lain yang boleh kita itu tidak menjalankan perintah itu maka tidak perlu kita lakukan tidak perlu pakai pertimbangan akal perasaan atau nalar contoh malih misalnya kalau jenengan imami merintah sawu sufu fakum lurus iqtadilu walatah kalifu ittarosu 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 wahabu bainal aknak wahabu jadi lurus rapat antara bunda dan kaki saling menempel akhirnya ada yang pakai perasaan pakai nalar pakai pikiran selamat menikmati Terima kasih.